Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Mahendra dari Tim Sister akan menjelaskan bagaimana alur dosen melaporkan LKD per semesternya. Jadi, dosen silakan menggunakan akun dosennya di Sister Perguan Tigi masing-masing untuk mengisi portfolio dan melaporkan LKD tiap semesternya. Jika dosen yang bersangkutan belum memiliki akun, silakan klik daftar di sini, lalu isikan NIDN dan juga email aktifnya. Jika NIDN-nya belum terdata atau belum dibuat akunnya, maka email akan menerima link aktifasi untuk mengaktifkan akun dari dosen yang bersangkutan. Selanjutnya, masuk ke username, masukkan username dan juga passwordnya jika sudah memiliki akun. Intinya, dari pelaporan LKD ini adalah pengisian portfolio, sedangkan untuk pelaporan LKD itu bersifat otomatis. Jadi, yang perlu dilakukan tiap semester dan tiap waktu adalah melengkapi di bagian paksana pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga penunjang. Serta, di bagian kualifikasi, terutama bagian di klat. Langsung saja, ketika dosen ingin melaporkan LKD-nya, masuk ke menu layanan BKD dan submenu rekap kegiatan. Di PO 2010, dosen-dosen diminta untuk mengisikan laporan semester sekarang dan rencana semester depan. Namun, untuk PO 2021 ini, PO BKD yang harus diisikan hanya laporan semester ini. Untuk rencana bagaimana? Rencana yang akan dibuat itu adalah rencana semester itu juga, jadi bukan rencana semester depan. Dan yang mengisikan rencana itu bukan dosen, tetapi berdasarkan laporan dari Bapak Ibu, dosen sekalian yang mengisi LKD, ketika laporan sudah selesai diverifikasi, sister akan menarik laporan Bapak Ibu dan mengkopikannya menjadi rencana juga. Sehingga laporan dan rencana akan terrealisasi 100%. Jadi, berfokuskan di laporan saja. Ketika pertama kali Bapak Ibu mengakses laporan, maka sister akan langsung otomatis menarik atau meng-auto-klaimkan semua kegiatan Bapak Ibu dosen, mulai dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang, serta mengecek per tiga tahun jika dosen sudah memiliki jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli sampai guru besar atau profesor. Saya akan menjelaskan tentang tampilan menu yang ada pada laporan LKD ini. Yang pertama adalah informasi untuk dosen. Ini adalah informasi waktu pelaporan. Ada informasi penarikan kinerja. Penarikan kinerja ini adalah rentan waktu sister akan menarik semua pelaksanaan kegiatan portofolio Bapak Ibu dosen yang ada di portofolio sister yang dilaporkan dalam semester persepuluh. Sebagai contoh, periode penarikan kinerja adalah 1 Januari 2021 sampai 31 Juli 2021. Hal ini menandakan semua pelaksanaan pendidikan sampai pelaksanaan penunjang yang dimana tanggal pelaksanaan, tanggal SK atau tanggal pelaksanaan maupun tanggal terbit dalam rentan waktu 1 Januari 2021 sampai 31 Juli 2021 akan diklaim secara otomatis ke laporan Bapak Ibu sebagai laporan semester tersebut. Lalu ada periode pengisian adalah rentan waktu yang digunakan untuk dosen-dosen melakukan klaim atau auto-klaim dan memilih mana yang menjadi beban lebih di laporan BKD-nya. Selanjutnya periode penilaian adalah waktu yang diberikan untuk asesor melakukan penilaian. Yang membuat periode ini adalah Yang pertama, jika pergeruan tingginya adalah PTN maka yang membuat adalah unit BKD internal PT. Namun jika dia pergeruan tinggi yang induknya L2 Dikti atau kementerian lain Berarti yang membuat adalah unit BKD L2 Dikti dan unit BKD kementerian lain atau KL Setelah ke bagian info untuk dosen selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian bawah ini adalah tabulasi kegiatan Tabulasi kegiatan adalah menu yang digunakan untuk Bapak Ibu dosen untuk melihat dari masing-masing kegiatan Sebagai contoh, jika berwarna biru di bagian pelaksanaan pendidikan maka yang muncul adalah data-data di bagian pelaksanaan pendidikan Jika pelaksanaan penelitian berarti yang muncul adalah pelaksanaan penelitian Terus sampai di bagian simpulan Selanjutnya di sini ada Nama menu atau data diambil dari menu Ini adalah menu dari asal data Sehingga memudahkan Bapak Ibu dosen ketika ada data yang belum dimasukkan ke dalam LKD Bapak Ibu bisa berpindah ke dalam menu tersebut Sebagai contoh, Bapak Ibu tinggal klik Kualifikasi Diklat Maka otomatis dia akan masuk ke dalam alaman Diklat Lanjut, di bagian selanjutnya Ini ada tombol tarik kinerja dari portofolio Di masing-masing sub rubrik atau sub kegiatan Di bagian masing-masing pelaksanaan kegiatan kinerja BKD Itu ada tombol tarik kinerja dari portofolio Gunanya untuk apa? Karena ini bersifat autoplaim ketika pertama kali diakses oleh dosen Jika ada kegiatan yang belum diinputkan Silahkan inputkan melalui portofolionya Dan bagaimana jika kegiatan tersebut ingin diklaim atau dimasukkan Silahkan gunakan tombol tarik kinerja dari portofolio untuk masing-masing kegiatan Sebagai contoh, mengikuti Diklat Prajabatan Golongan 3 Ini seharusnya ada kegiatannya misalnya Bapak Ibu silahkan masuk data diambil dari menu Kualifikasi atau Diklat Lalu tambahkan Diklat yang dimaksudkan Misalnya di pelaksanaan pendidikan, pengembangan, sertifikasi dosen Atau di bagian pendidikan, perhatian jabatan Lalu menambahkan kegiatannya Papan penyelenggara 2021 Tanggal mulainya misalnya di bulan Mei Tanggal 1 Tanggal selesainya itu di bulan Mei juga Tanggal 4 Nomor SK Lalu tanggal SK-nya kita samakan misalnya Tanggal SK penugasan Lalu upload dokumennya Ketika berhasil disimpan Bapak Ibu bisa kembali ke Lainan BKD Di bagian rekap kegiatan Di pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu diberi Dua cara Yang pertama adalah dengan klik tombol tarik kinerja dari portofolio Pada masing-masing sub kegiatan disini ada masing-masing kotak Dan di atasnya ada tombol seperti refresh Dan jika diarahkan itu ada Tarik kinerja dari portofolio Gunanya untuk apa? Untuk masing-masing kotak tersebut Akan melakukan penarikan Secara spesifik Jadi kalau Bapak Ibu sebagai contoh Ini di klik di bagian Mengikuti dikelat perajabatan golongan 3 Maka Sistar akan menarik kinerja Yang dimana kegiatannya Sesuai dengan penarikan Periode penarikan kinerja Di bagian mengikuti dikelat perajabatan golongan 3 Jika ini di klik Maka dia akan otomatis terklaim Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Jika Yang diisikan ada banyak Atau Bapak Ibu kebingungan Mau diklaim yang mana Disini kita menyediakan juga Tarik kinerja dari portofolio Ada di pojok kanan atas Di bagian header Ini fungsinya untuk apa? Untuk menarik semua kinerja Jadi kalau yang tadi Yang saya jelaskan barusan Adalah untuk spesifik Di kegiatan tersebut Tetapi untuk tarik kinerja dari portofolio Yang ada di paling atas Itu untuk menarik semua kegiatan Mulai dari pelaksanaan pendidikan Penelitian pengabdian penunjang Sampai kewajiban khusus Yang dimana Pelaksanaan kegiatan Sesuai dengan penarikan kinerja Yang belum diklaim Sebagai laporan LKD Pada semester tersebut Bisa dilakukan auto-claim Lanjut ke bawahnya Bapak Ibu Disini adalah tombol ubah data Ubah data kami sediakan untuk apa? Untuk mengubah pertemuan Karena pertemuan ini diperoleh dari FIDER FIDER PDDT Namun Ada satu kasus Dimana ada beberapa perguruan tinggi Yang pelaksanaan perkuliahannya Ternyata ada satu mata kuliah Yang diambu oleh Lebih dari 10 dosen Dimana 10 dosennya itu Masuk Atau Memenuhi 16 pertemuan Untuk semua dosennya Oleh karena itu Kita menyediakan tombol aksi Digunakan untuk mengubah pertemuan tersebut Jadi Dilakukan Pertemuan Bapak Ibu Dosen tersebut Tinggal menambahkan jumlah Team teachingnya Banda berapa Untuk kebutuhan pendataan asesor Lalu jumlah pertemuannya Tinggal ditambahkan Secara otomatis Sistem akan melakukan counting Sesuai dengan rumus yang berlaku Dimana jumlah pertemuan real Per 16 x Banda SKS mata kuliah Itulah SKS BKD Yang akan diperoleh Kemudian Ada Ada bagian status Dimana Semua Yang pertama kali Diklaim Akan Statusnya Menjadi selesai Hal ini Menandakan apa Bahwa kegiatan tersebut Selesai dilakukan Bapak Ibu Dosen Itu bisa melakukan Pengubahan datanya Dengan cara apa Dengan cara klik Tombol selesai tersebut Lalu Ubah statusnya Berlanjut Gagal Dan juga beban lebih Ini digunakan untuk Klaim beban lebih Ataupun mengubah status selesai Menjadi berlanjut Atau Bagi kegiatan yang gagal Bisa diubah menjadi beban gagal Jika Bapak Ibu memilih status selesai Atau berlanjut Maka kegiatan tersebut Masuk sebagai SKS BKD utama Jika Bapak Ibu memilih statusnya menjadi beban lebih Maka kegiatan tersebut akan masuk SKS lebih Jika Bapak Ibu memilih statusnya adalah gagal Maka kegiatan tersebut dianggap 0 Atau tidak memenuhi Selanjutnya Untuk dokumen Semua dokumen itu diperoleh atau diinputkan melalui portfolio masing-masing kegiatan Namun ada beberapa kegiatan yang harus diinputkan dokumennya di layanan BKD Itu apa saja Yang pertama adalah Pengajaran Pembimingan, pengujian, aktivitas kemahasiswaan, dan data tugas belajar Dimana Keempat kegiatan tersebut Yaitu pengajaran Pembimingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan Sumber datanya dari feeder Yang tidak memerlukan dokumen Tetapi untuk kebutuhan assessment Itu diperlukan dokumennya Bagaimana cara menginputkannya Ketika Bapak Ibu pertama kali mengakses Yang sumber datanya dari feeder predikti Maka akan muncul seperti ini Belum ada bukti ajar Atau belum ada dokumen Terutama di bagian pelaksanaan pendidikan Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja salah satu kegiatan tersebut Misalnya saya ingin menambahkan bukti ajar user experience Lalu tinggal klik bukti ajarnya Lalu di bagian bawah ada upload dokumen Dan ini bersifat multiple Bapak Ibu bisa memilih filenya Contoh Saya mengisikan Jurnal perkuliahan Lalu simpan Lalu karena ini bersifat multi dokumen Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan dokumen lain Kembali contoh Mungkin Daftar nilai Seperti itu Bapak Ibu Dan ini bersifat multi dokumen Jika sudah Sudah semua di inputkan Bapak Ibu tinggal kembali saja Maka statusnya jika sudah memiliki bukti ajar atau dokumen Maka akan tercetang berwarna biru seperti ini Selanjutnya Karena ini bersifat auto klaim Bapak Ibu tinggal hanya perlu melakukan pemeriksaan Mulai dari pelaksanaan pendidikan Penelitian Pengabdian Penunjang Dan kewajiban khusus Mana kegiatan yang sudah di inputkan Sekarang masuk ke kewajiban khusus Dimana kalau letaknya Letaknya kewajiban khusus Fungsional Itu ada di antara Sub Menu Pelaksanaan penunjang Dan juga simpulan Dimana Kewajiban khusus mulai untuk PO 2021 Untuk semua jabatan fungsional Dimana Ketentuannya adalah Berdasarkan TMT Atau terhitung mulai tanggal fungsional terakhir Sebagai contoh disini adalah Dia merupakan asisten ahli 150 Dimana dia terhitung mulai tanggalnya Menerima SK fungsional asisten ahli tersebut Adalah 1 November 2014 Sehingga Sesuai ketentuan PO BKD 2021 Itu adalah Kumulatif Per 3 tahun Berdasarkan TMT Fungsional terakhir Oleh karena itu Untuk Masa kewajiban khusus Per 3 tahun Masing-masing dosen Akan berbeda Oleh karena itu Saya menyarankan Untuk Bapak Ibu dosen Untuk melengkapi Portofolionya Per 3 tahun Kebelakang Jadi karena sekarang adalah Tahun 2021 Berarti Dari tahun 2018 2018 19 20 Dan sekarang Tahun 2021 Seperti itu Nah Kembali Ke masa berlaku kewajiban Itu dihitung Per 3 tahun Kumulatif Baga contoh disini adalah 1 November 2014 Berarti 3 tahun kemudian Adalah 1 November 2014 Sampai 1 November 2017 Karena kan sekarang Tahun 2021 Berarti Bukan termasuk Bagian sampai 2017 Karena itu Sudah lewat Lanjut lagi Dihitung Per 3 tahun Kemudian Berarti 1 November 2017 Sampai 1 November 2020 Itu juga Karena tahunnya Sudah lewat Oleh karena itu Bukan bagian dari situ Sekarang adalah Tahun 2021 Berarti 3 tahun kemudian Dari 2020 Berarti Masa berlaku kewajibannya Adalah 1 November 2020 Sampai 1 November 2023 Untuk Pelaporan semester ini Ini saya mencontohkan Khusus untuk dosen ini Bapak Ibu Lalu Di bagian bawah Ini adalah syarat Kewajiban khususnya Masing-masing Kewajiban khusus Memiliki syaratnya Silahkan Bapak Ibu Lihat PO BKD 2021 Disitu ada syaratnya Disini ada contoh Kewajiban khusus Asisten ahli Dimana asisten ahli Itu menulis Buku ajar Atau buku teks Minimum 1 Atau Menulis publikasi Ilmiah Minimum 1 Perlu ditekankan Kembali Bapak Ibu Kewajiban khusus Fungsional adalah Seperti Cicilan Jika diibaratkan Dalam 3 tahun Tersebut Adalah 6 semester Pelaporan semester pertama Tidak memenuhi Pelaporan semester 2 Tidak memenuhi Pelaporan semester 3 Ternyata sudah memenuhi Berarti dia Pelaporan semester 4 5 dan 6 Itu sudah memenuhi Dan ini bersifat cicilan Lanjut Bapak Ibu Untuk pengambilan Kegiatan tersebut Mengambil dari buku ajar Sebagai contoh Disini mengambil buku ajar Atau buku teks Yang dimana Kegiatannya Tanggal 1 November 2020 Sampai 1 November 2023 Begitupun juga Untuk publikasi Ilmiah Yang dimana Tanggal terbitnya 1 November 2020 Sampai 1 November 2023 Saya tekankan kembali Bapak Ibu Ini Contoh Kasus Yang dimana Dia TMT-nya adalah 1 November 2014 Dan ini adalah Total kinerjanya Dan Untuk Klaim Atau Mengambilan Kegiatan Kewajiban khusus ini Bisa diambil Dari LKD-nya Jadi Tidak ada Penginputan khusus Yang pada Intinya adalah Bapak Ibu Hanya fokus Di laporan LKD-nya saja Untuk kewajiban khusus Bagaimana Dia akan mengambil juga Akan memfilter Di antara Empat pelaksanaan Kegiatan tersebut Atau Di bagian Pelaksanaan pendidikan Dan penelitian khususnya Untuk kewajiban khusus Di antara Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Dan penelitian Yang memenuhi Standar Kewajiban khusus Akan diklaim juga Sebagai Item Atau Kegiatan Kewajiban khusus Bagai contoh Saya membuat Buku ajar Misalnya Dimana Di bagian Pelaksanaan pendidikan Saya sudah Membuat Buku ajar Ini Seperti ini Mengembangkan bahan ajar Dalam buku ajar Itu Dimana Saya melakukan Kegiatannya Padat Semester ini Ternyata Itu juga Termasuk Bagian Dari Kewajiban khusus Syarat Dari Kewajiban khusus Maka Akan Melakukan Double Klaim Satu Diklaim Sebagai BKD Satu Diklaim Sebagai Syarat Kewajiban khusus Jadi Tidak perlu Menaukan Pengimputan Ganda Tidak perlu Juga Memilih Kategori Kegiatan Yang khusus Untuk Kewajiban khusus Tetapi Mengambil Dari Portofolio Yang sudah Ada Jika Bapak Ibu Merasa Jabatan Fungsional Terakhirnya Itu Salah Atau Berbeda Silahkan Melakukan Perubahan Data Dosen Khusus Untuk Jabatan Fungsional Atau Jika TMT Tanggalnya Itu Salah Terutama 1 Januari 1970 Yang Dianggap Oleh kami Itu Tidak Valit Silahkan Lakukan Perubahan Data Perubahan Data Dosen Jika Sudah Dilakukan Perbaikan Perubahan Data Bapak Ibu Tinggal Masuk Ke menu Biodata Lalu Di bagian Bawah Ada Update Biodata Ini Untuk Mengupdate Data-data Yang Baru Terutama Jabatan Fungsional Bapak Ibu Tinggal Klik Update Biodata Maka Jika Ada Data Yang Berubah Terutama Jabatan Fungsional Maka Akan Melakukan Updating Dan Jika Misalnya Sebelumnya Wajiban Khususus Asisten Ahli Tetapi Begitu Sudah Dilakukan Perubahan Dosen Menjadi Kewajiban Khusus Lektor Ini Akan Otomatis Melakukan Updating Jika Sudah Saya Yakin Bapak Ibu Tinggal Masuk Ke menu Simpulan Di menu Simpulan Ini Bapak Ibu Akan Ditampilkan Dua Macam Kesimpulan Yaitu Kesimpulan Kewajiban BKD Dan Di bagian Bawah Kewajiban Khususus Atau Kesimpulan Kewajiban Disini Dulu Bapak Ibu Dimana Bagian Simpulan Kewajiban BKD Disini Kami Menambahkan Ada Empat Pelaksanaan Kegiatan Dan Juga Syaratnya Dimana Tidak Boleh Kosong Khusus Untuk Dosen Tanpa Tugas Tambahan Jika Dosen Yang Memiliki Tugas Tambahan Maka Di bagian Pelaksana Pendidikan Minimal 3 Penelitian Pengabdian Dan Penunjang Itu Boleh Kosong Dimana Total Kinerja Minimal 3 SKS Dan Maksimum 16 SKS Sedangkan Untuk Dosen Tanpa Tugas Tambahan Kriterianya Atau Syaratnya Adalah Semua Pelaksanaan Kegiatan Tidak Boleh Kosong Dimana Kriteria Pendidikan Dan Penelitian Minimal 9 Dan Kriteria Pengabdian Dan Penunjang Tidak Boleh Kosong Disini Kami Menyertakan SKS BKD Untuk Kegiatan Dengan Status Selesai Dan Berlanjut Atau Lanjutkan Lalu SKS Lebih Ini Untuk Kegiatan Yang Memiliki Status Beban Lebih Sebagai Contoh Disini Statusnya Menjadi Tidak Memenuhi Palan Yang Lainnya Memenuhi Berwarna Hijau Tetapi Di bagian Simpulan Tidak Memenuhi Dikarenakan Apa Dikarenakan Melebihi Perundang Undangan Dimana Dia Maksimal 16 SKS Yang Perlu Dilakukan Apa Bapak Ibu Silahkan Pilih Di antara Pelaksanaan Pendidikan Penelitian Pengabdian Penunjang Sebagai Contoh Di bagian Pelaksanaan Pendidikan Saya ingin Melakukan Perubahan Saya Ubah Statusnya Menjadi Beban Lebih Beban Lebih Ubah Status Terus Jika Sudah Berhasil Bapak Ibu Bisa Cek Lagi Di bagian Simpulan Sudah Memenuhi Atau Belum Ternyata Masih Kurang Masih Kelebihan 7,25 SKS Berarti Bapak Ibu Cek Di bagian Pelaksanaan Pendidikan Lalu Dirubah Statusnya Sebagai Contoh Ini Menjadi Beban Lebih Lalu Di bagian Pelaksanaan Pendidikan Mungkin Ada Lagi Yang Perlu Diubah Menjadi Beban Lebih Lalu Cek Di bagian Simpulan Jika Statusnya Sudah Memenuhi Berarti Bapak Ibu Sudah Boleh Melakukan Simpan Permanen Ada Di Bawah Dan Di Bawah Sini Adalah Syarat Kewajiban Khusus Jika Kegiatannya Sudah Memenuhi Atau Total Kinerja Maka Akan Memenuhi Status Undang Khusus Dosen Jika Sudah Bapak Ibu Tinggal Klik Simpan Permanen Lalu Ya Saya Menyetujuinya Secara Otomatis Sistar Akan Mengkopikan Laporan Bapak Ibu Menjadi Rencana Semester Tersebut Dan Laporan LKD Bapak Ibu Siap Untuk Dinilai Aksesor Baik Itu Saja Bapak Ibu Penjelasan Singkat Dari Saya Terima Kasih Ibu Lepas Serum Ibu Anak Ibu Terima kasih.